Saya melatih Suryo Tharmo, saya seniman performance dan juga koreografer di karya-karya saya itu sebagian besar adalah seni performance atau performance art. Di studio ini saya mempunyai studio pelesungan, di sini saya mengadakan proses belajar-mengajar secara tertutup, artinya jumlah terbatas. Saya mengajak mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena lockdown atau kampusnya tutup untuk tetap melakukan kegiatan belajar secara ekstra, pengetahuan-pengetahuan yang mereka tidak dapatkan di kampus. Untuk misalnya di sini saya ajarkan untuk mengetahui bagaimana sejarah seni performance, bagaimana praktik-praktik ketubuhan dalam seni performance. Lalu ada di sini juga kegiatan menggambar dan menari untuk anak-anak di kampung sini karena banyak sekali anak-anak yang tidak bisa sekolah juga dan sekolahnya hanya daring, maka di sini mereka berkegiatan. Enak-anak dari kampung sini aja sih. Lalu saya banyak mengajar online, itu kebetulan saya mengajar satu akademi seni di Singapura tapi bisa dilakukan dengan online. Kemudian banyak sekali sih banyak sekali kegiatan yang justru memakan waktu saya dan atau sebagian besar adalah online. Jadi ini kan sebenarnya studio saya, di mana saya itu menciptakan karya, saya berproses di sini, tapi menyediakan studio dan membuka studio untuk orang lain itu ya, itu artinya berbagi. Bagi saya itu kesenian itu tidak hanya untuk diri sendiri dan mencari uang. Ya kesenian itu intinya sebenarnya mencari jalan kehidupan, jalan spiritual. Maka ketika saya ingin berbagi, itu mudah-mudahan itu bisa memberikan semangat atau menginspirasi generasi-generasi yang lebih muda atau senyuman-senyuman lain. Tempat ini sebenarnya istilahnya artis run space, itu dikenalnya sebagai kerennya itu artis run space. Dan di sini juga ada festival, satu tahun sekali dan festival seni performance, ada workshop-workshop, kita mengundang materi untuk memberikan workshop pada penari. Di sini juga sering dipinjam untuk latihan bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat untuk latihan, bagi mereka yang sudah lulus tapi tidak mempunyai studio gitu. Jadi memang apa ya, dan sebagian besar maksudnya kalau memang ujuannya berproses dan belajar semuanya gratis. Saya terinspirasi oleh kehidupan sebenarnya, kehidupan yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi antara tubuh saya, antara hidup saya dengan lingkungan yang terjadi di lingkungan saya, juga apa yang terjadi di antara masyarakat dalam konteks sosial dan politik. Artinya memang saya tidak bisa berdiri sendiri, inspirasi itu tidak datang dari meditasi atau apa. Justru inspirasi itu datang dari realitas kehidupan. Proses itu butuh waktu. Kalau saya pikir kalau dikejar-kejar deadline misalnya seperti itu, saya kira itu justru membuat proses penciptaan itu merasa kurang gimana ya. Saya kan kalau mau menciptakan karya itu butuh pengujian-pengujian diri juga gitu loh, artinya bener ini yang kita mau gitu loh. Jadi butuh waktu dan ujiannya itu kan disesuaikan dengan proses hidup masing-masing. Saya kira kalau seniman beneran ya, itu berkarya apapun tanpa ada deadline. Jadi ketika ada deadline sudah ada karya. Saya kira ide itu akan menjadi matang bersamaan dengan waktu gitu. Kalau dibatasin oleh deadline, saya kira nanti rasanya seperti tidak ada waktu lagi untuk menguji karya tersebut untuk diri sendiri juga gitu. Tidak bisa kita dipaksakan untuk menciptakan sesuatu berdasarkan deadline. Di Solo ini kan sebenarnya seni rupanya kurang semarak gitu ya dibandingkan Jogja yang jaraknya cuma satu setengah jam dari sini gitu. Ada persoalan mungkin kurang tahu apa penyediaan fasilitas untuk pameran. Saya kira begini, semangat komunitas itu tetap ada ya. Tapi perkembangan generasi milenial, generasi baru ini mungkin lebih pada speed, pada kecepatan untuk memproduksi. Nah itu kalau kecepatan itu tidak diimbangi dengan misalnya kecakapan atau kecermatan atau skill mengerjakan karya itu, Saya kira nantinya juga tidak akan bertahan lama gitu, tidak akan sustain. Maka sebaiknya sih ada kayak kegiatan-kegiatan yang mendukung bukan hanya sebagai sebuah gebrakan atau apa gitu, tapi fondasinya gitu. Oh ini seniman sebagai SDM, seniman sebagai human resource, seniman sebagai labor. Pengetahuannya itu juga perlu ditingkatkan, cara manajemennya juga perlu ditingkatkan, pemahaman atau bagaimana mengatur strategi proses berkarya, bagaimana mendapatkan studio, bagaimana membuat aktivitas berkesenian itu menjadi aktivitas yang utama. Tentunya kalau muda kan pasti ada job. Nah ini juga job-job yang dilakukan oleh para seniman itu kan juga sebenarnya bisa membuat jaring yang lebih kuat. Misalnya kayak ada yang kerja di desain, ada yang kerja di membuka distro, membuka kafe. Nah sebenarnya jaringan-jaringan yang lokal itu penting sekali secara ekonomi, tapi juga konteksnya tetap memajukan kesenian. Nah biasanya kalau udah bisnis, ya udah bisnis gitu loh, tapi terus lupa berkeseniannya. Nah ini saya tahu banyak lulusan UNS gitu, seni rupa atau isi seni rupa atau jurusan lainnya gitu, yang setelah lulus itu buka kafe atau apa, tapi juga tetap kerja di kesenian. Tapi utamanya itu sebenarnya kemudian jadi bias karena kebutuhan ekonomi dan kreativitas itu kurang seimbang gitu. Maka kota itu kalau misalnya bisa memberikan fasilitas paling tidak yang memudahkan kaum muda untuk membuat pameran tanpa harus berbayar. Misalnya gitu, misalnya ada City Gallery yang menyediakan fasilitas pameran untuk generasi muda di Solo. Saya kira itu akan jauh lebih memberi kemudahan mereka untuk presence gitu lebih hadir di ranah-ranah kesenian. Karena kalau semuanya dibisniskan itu akan repot. Semuanya harus berbayar itu uang cari makan aja susah gitu loh. Makanya kesempatan untuk perform, kesempatan untuk pameran itu harusnya bisa lebih banyak sih di Solo gitu. Mudah-mudahan kedepannya kota Solo bisa memfasilitasi seniman muda untuk apa namanya, untuk berkesempatan mendapatkan ruang pameran dan ruang pertunjukan secara gratis sih. Saya kira ya itu tadi menarik karena ini seperti di masa pandemi ini kan banyak sekali peristiwa yang yang sekarang itu yang masih bekerja di seluruh Indonesia. Data yang saya terima terbaru ini dari Kemen Biputu hanya sekitar 32% dari seluruh seniman di Indonesia yang masih bekerja. Jadi penurunan produktivitas dan penurunan perputaran secara ekonomi dan kapasitas untuk sustainnya itu jauh turun karena pandemi. Percaya bahwa berkesenian itu akan membawa kita ke perjalanan yang lebih menarik di masa depan. Baiklah, bunyik. Sampai jumpa di video selanjutnya.